Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Setelah saya melewati jalur cepat, waktu tempuh yang saya perlukan adalah 1 menit 3 detik. Dan sekarang saya akan mencoba melewati jalur lambat. Memang jarak yang ditempuh lebih jauh daripada melewati flyover, karena kita harus memutar balik dan selain itu ada proyek perbaikan jalan dan jembatan. Memang waktu tempuh yang dibutuhkan melalui jalur lambat itu lebih lama sekitar 3 menit daripada jalur flyover. Namun, apakah sebanding mengorbankan 3 menit dengan keselamatan Anda? Loncang ke TKP, siap, 86.